Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So hari ini aku bakal review sekaligus swatches produk terbaru dari by Lizzy Parai Yaitu Lip Cotton Nah, kalau kalian udah ngikutin BLP dari jaman pertama kali launch Mungkin kalian akan ingat dengan packaging ini Karena ini packaging lamanya lip coat Jadi mereka kan emang udah punya lip cream sebelumnya ya Packaging lamanya tuh kayak gini, yang kayak ada print BLP-nya gitu Kalau yang barunya agak lebih sepi Kayak gini, jadi keliatan bedanya lebih sepi Yang ini tuh minimalis dan ini lebih rame Sebenernya aku agak kaget BLP ngeluarin lip cream Karena kan mereka udah punya lip coat yang memang menurut aku pribadi bagus Aku suka dan kayaknya hampir semua orang juga udah pernah nyoba Biarpun memang ini beda formula, beda finish-nya juga Tapi menurut aku itu niat sih untuk ngeluarin kayak lip cream Biarpun dengan formula yang berbeda instead of another product gitu Nah ini kebetulan aku dapet flyers-nya Jadi aku bakal bacain claim-nya juga Jadi katanya si lip cotton ini velvet made finish Ultra light formula, long lasting wear, versatile colors Glide smoothly on the lip, minimal transfer And infused with vitamin E, palmitol 3 peptide, and vegan squalene Jadi ada lip care infused-nya juga Basically sih bedanya kalo lip coat itu lebih ke made finish Kalo si lip cotton ini lebih ke velvet made finish Tapi nanti aku bakal bahas lebih lanjut di akhir video Sekarang aku bakal kasih swatches-nya dulu Kebetulan disini ada 4 warna So stay tuned! So stay tuned! Alright, so tadi adalah swatches 4 warna Sekarang aku bakal bahas ke review-nya Kalo dari packaging tadi aku udah sempet bahas juga Dan sebenernya ga perlu banyak yang dibahas juga sih Intinya tuh putih, bersih, classic ala-ala BLP Dengan doff finish gitu Dan ya tulisan print BLP Pokoknya persis sama packagingnya lip coat yang lama Next dari pemilihan warnanya Jadi ini ada 4 warna Yang menurut aku sangat amat versatile Dan memang pasti bakal nambah lagi warnanya dari BLP Cause we know lah ya pasti bakal nambah warna Jujur mungkin kalian bakal agak bingung karena warnanya agak mirip-mirip kesannya Kecuali yang warna Tribute yang merah sendiri ini Memang ini 3 semuanya nude Kalo di bibir tadi kalian liat gitu aja pasti ga terlalu keliatan bedanya Tapi kalo disandingkan gini iya Jadi ini ada yang kayak nudenya lebih ke beige coklat gitu Ada yang lebih ke pink Lalu disini ada coklat yang agak lebih cool tones Atau cool tones? Yes, it's a bit cool tones I guess Lalu ada si Tribute merah I personally love the shade Tribute Ini cantik banget Ini tipe warna merah terracotta gitu Bukan merah yang blue undertones Bukan yang cool tones gitu Dan menurut aku ini bakal jadi warna yang sangat amat matching Buat kulit cewek-cewek asia yang mostly lebih ke yellow undertones Nah untuk pigmentasinya menurut aku semuanya bagus Satu layer aja udah cukup Aku yakin ini buat temen-temen yang bibirnya gelap Bakal oke, ga perlu di layer Tapi kalaupun kalian ngerasa perlu di layer sampe 2 kali Ini juga masih aman karena tadi aku udah nyoba dan belum berasa yang kayak berat banget mengganggu di bibir gitu Nah terakhir untuk formulanya Aku yakin ini bakal banyak yang kepo Dan mungkin bertanya-tanya apa bedanya sama lip coat yang lama Tadi kan di awal aku udah sempet jelasin Intinya sih bedanya kalo lip coat itu lebih ke matte finish Kalo ini lebih ke velvet matte finish Nah tapi sebelumnya aku bakal nunjukin dulu dari teksturnya Jadi ini hitungannya untuk lip cream dengan velvet matte finish agak unik Karena ini tuh formulanya teksturnya lebih tepat Berarti bukan formulanya Ini tuh cair yang kayak lip cream biasanya Sedangkan biasanya kalo velvet matte lip cream itu teksturnya lebih ke moussey Aku personally lebih suka sama lip cream yang teksturnya moussey Aku bisa kasih contoh kayak rollover reaction Atau Wardah Velvet Mousse Lip Cream Iya Velvet Mousse Lip Cream kan ya namanya Aku tuh suka banget memang sama lip cream yang teksturnya moussey velvet gitu Karena berasa yang kayak apa ya bikin bibir tuh kesannya lebih tebel dan lebih mengisi garis-garis bibir Sebenernya biasanya itu yang aku suka dari velvet matte lip cream Nah ini formulanya sangat amat cair, teksturnya sangat amat cair Jadi memang sangat amat ringan juga di bibir Jujur ini ringan banget rasanya Tapi jadinya menurut aku ada satu kekurangannya dibandingkan velvet matte lip cream biasanya Nah ini aku bakal zoom in biar kalian bisa liat Kalian kan liat ya ini memang teksturnya lebih ke velvet powdery-ish gitu Tapi biasanya kalo lip cream yang teksturnya lebih ke moussey Itu tuh bakal ngisi garis-garis bibir Sedangkan ini masih lumayan keliatan garis-garis bibirnya Tapi memang jadinya lebih ringan dibandingkan tekstur lip cream yang moussey gitu Jadi ini sebenernya tergantung selera aja sih Lalu ini aku bakal coba sandingkan dengan lip coat Supaya kami bisa liat bedingnya apa Sebenernya kalo dari kamera mungkin ga terlalu keliatan beda teksturnya Jadi malah lebih moussey dibandingkan si lip cotton Jadi lip cotton lebih cair, ini lebih tebal Mungkin BLP yang nge-launch lip cotton ini Karena banyak yang orang-orang merasa ga terlalu suka dengan matte lip cream Karena terlalu kering Tapi sebenernya menurut aku lip coat sendiri bukan tipe lip cream yang bener-bener matte sampe kering tuh Enggak, aku masih sangat amat suka dengan lip coat Even though sekarang ada lip cotton yang lebih ringan dengan velvet finish Aku tetep bakal pake lip coat Karena aku suka juga gitu loh Tapi kalo ternyata ada yang kalian pernah nyoba lip coat dan ngerasa terlalu berat Mungkin bisa coba si lip cotton ini So that is all for today's review If you like this video please give me a thumbs up Kalo kalian ga mau kelewatan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye